Selamat menikmati Kami boleh bersatu hati datang kepadamu dan kami bersama-sama juga mau merendungkan firmanmu Tuhan tolong setiap kami agar apa yang kami merendungkan malam hari ini Sungguh menjadi bekal kami, sungguh menjadi kekuatan bagi kami Sehingga di dalam kehidupan kami kami boleh selalu melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kami Biarlah firmanmu boleh terus berlekat dalam hati setiap kami Sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bapak-Ibu Sudara mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan Dari Efesus Pasal yang kelima ayat yang kedua Efesus Pasal yang kelima ayat yang kedua yang berbunyi demikian Dan hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita Sebagai persembahan dan korban yang harus bagi Allah Tapi Ibu Sudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Terus kembali kalau berbicara tentang kasih Kalau mau mengasih orang lain itu sebenarnya Merupakan bentuk Apa ya, bentuk balasan kasih Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Jadi kasih itu memang Sudah seharusnya bersifat aktif Jadi bukan pasif Artinya apa? Artinya Kalau mau mengasih itu memang betul-betul harus saling mendagului Kalau mau menyatakan kasih itu harus saling mendagului Untuk melakukan ya Jadi bukan menunggu dulu Begitu ya Atau Menantikan dulu Ada orang yang berbaik hati Ada orang yang Berbelas kasih kepada kita Baru kita mau melakukannya Atau ya cuma sekedar membalas saja Begitu-begitu Ya karena dia mengasih saya Karena dia Ramah terhadap saya Karena dia menyapa saya lebih dulu Maka saya pun membalas menyapa dia Bukan seperti itu Jadi memang kebanyakan orang itu Kalau kita menjujur saudara-saudara Itu selalu mau mengasihi Setelah dikasihi dulu Orang mau berbagi Setelah dibagi dulu Begitu-begitu saudara ya Mau memberi Ya setelah diberi Mau mengampuni Kalau sudah diampuni dulu Begitu-begitu saudara Nah untuk itulah Rasul Paulus Menasihakan Gitu ya Kalau di dalam Dalam dia 6 ayat 10 Selama masih ada Kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik Kepada semua orang Tetapi terutama Kepada kawan-kawan kita Sehingga Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus disini Saudara Misalkan Bapak-Ibu saudara Seperti di masa pandemi Yang sudah Dua tahun ini Bapak-Ibu saudara ya Kita kan mau Nggak mau ditutup Memiliki gaya hidup baru Atau new normal Bisa dikatakan demikian Dimana setiap kita itu Harus menjaga protokol Kesihatan Di setiap aktivitas kita Begitu ya Bahkan sampai sekarang Saja nih Bapak-Ibu saudara Saudara kan masih Tetap diwajibkan Untuk apa Untuk penggunaan masker Menjaga jar Menghindari kerumunan Dan lain sebagainya Itu masih diterapkan Jadi kembali Bapak-Ibu saudara Kalau mau berbicara Tentang menghasili Rasul Paulus ingin menegaskan Seperti ini Itu harus Bisa menjadi gaya hidup Dan gaya hidup Menghasili itu sendiri Merupakan Kehendak Dan perintah Tuhan Dalam kehidupan Setiap umat Percaya Dimana Setiap orang Percaya itu Memang harus saling mengasihi Saling menciptai dengan terus Saling mengampuni Saling memahami Jadi bukan malah Saling marah Saling gendak Bahkan saling merancang Yang jahat terhadap sesama Atau bahkan saling Mengambil keuntungan Di tengah kesusahan orang lain Tidak sedikit juga orang Yang saling menjudutkan Bukan itu Sesungguhnya Yang ini ditegaskan oleh Rasul Paulus Jadi kalau kita hidup yang Memang saling mengasihi Seperti yang Rasul Paulus Ajarkan Karena kita sadar Bahwa kita telah menerima kasih Maka itu semua Kalau kita lakukan Dengan kesadaran kita Bahwa kita adalah orang-orang Yang sudah diberikan Gas kasih oleh Allah Itu semua akan menjadi berkat Ketika kita menyatakan kasih itu Semua akan menjadi berkat Dan menghadirkan Kristus Dalam segala aktivitas Hidupan kita Saudara yang kasih di dalam Tuhan Jika ada seorang bertanya Apakah saudara Mengasihi orang lain Lalu saudara menjawab Oh jelas Sudah pasti Saya mengasihi orang lain Kemudian ketika saudara Tanya lagi Apakah saudara Melakukannya dengan terus Maka apa jawab saudara Jawabnya adalah Buah dari kasih Allah itu Adalah ketulusan Tuhan yang maha kasih itu Menciptakan kita dengan Kasihnya Dengan cintanya Yang luar biasa Jadi disaat kita menemukan Kebahagiaan bersama Orang-orang di sekitar kita Maka ketulusan itu Ketulusan untuk mengasihi itu Akan ada Nah saudara-saudara Satu hal yang paling penting Untuk kita ketahui Tentang kasih itu adalah Seperti yang tertulis di dalam Satu Yohanes 4 Ayat 19 Bahwa semua kasih berawal dari Allah Semuanya berasal dari Allah Seperti juga ketika Musa berkata kepada Orang-orang Israel Bahwa Allah begitu Mengasihi leluhur mereka Sehingga mereka dipilih Menjadi umat Di dalam ulangan Maka untuk itulah Mereka harus mengasihi Sesama mereka Termasuk orang-orang asing Sekalipun Jadi sepertinya Di dalam Tuhan Tujuan Allah adalah Supaya setiap orang Yang menerima kasihnya Itu termasuk Tadi ya Yang sudah menerima kasihnya Itu akan menjadi Saluran kasihnya Kepada orang lain Jadi secara tidak langsung Kita itu adalah Orang-orang yang dipilihnya Untuk menjadi saluran kasihnya Gereja hadir juga Untuk menyalurkan kasihnya Tetapi barang siapa Yang di luar Allah Saudara-saudara ya Tidak ada seorang pun Dari kita Yang dapat benar-benar Mengasihi Atau dikasihi Kalau di luar Allah Jadi gak heran Bapak-Ibu saudara yang kasih Di dalam Tuhan Kalau dunia Kita sekarang Begitu ya Itu menjadi tempat Yang kurang akrab Dengan yang namanya Seperti kotbah Kemarin Bapak-Ibu saudara Bahwa sifat egoisme Ya Ego kita Begitu ya Dan ketidakpedulian Kita Begitu ya Itulah yang berkuasa Sifat egoisme Sikap tidak peduli Itu yang sekarang Berkuasa di dunia ini Dan yang lebih Menyedihkan lagi Sudah yang kasih Dalam Tuhan Ingat juga apa ya Seringkali terjadi Di sebuah komunitas Yang seharusnya Paling banyak Memancarkan Menciptakan Kasih itu sendiri Dimanakah itu Sobhan Kalau kita menyadari Itu banyak terjadi Di gereja Dan di luar Inilah yang sangat Sangat memprihatinkan Sobhan Kembali pada pertanyaannya Kenapa kita harus Mengasih orang lain Sekalipun Kepada mereka Yang menjengkelkan Kepada mereka Yang melukai kita Kepada mereka Yang mengkhianati kita Kepada mereka Yang memang Mungkin Membenci kita Begitu ya Dan kira-kira Seperti apa Kita mengasihi mereka Sudah yang kasih Di dalam Tuhan Di tengah situasi Seperti ini Kita ingat bagaimana Rasul Paulus Mengingatkan jemaat Bahwa mereka itu Adalah orang-orang Pilihan Allah Yang dikuduskan Dan dikasihinya Maka berlakulah Demikian Terhadap Sesamaku Itulah yang kita pegang Sudara Jadi mari Sudara yang kasih Di dalam Tuhan Teruslah Kita saling mengasihi Sebab kita selalu Dikasihi Oleh Tuhan Kiranya ya Firman Tuhan Saat ini Memberikan semangat Bagi kita Memberikan kekuatan Kepada kita Untuk senantiasa Memancarkan Cinta kasihnya Bagi dunia ini Kita hadir Sebagai orang-orang Yang dikasihnya Maka kita harus Mengasihi Sesama kita Yang oleh Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih